ini usia kebuntingannya sama 2 bulan jalan mas kalau kita memang estimasi untuk USG di usia 45 hari ke atas oh gitu dan ini di rank berapa mas? kalau yang ini kalau ini untuk perawatannya dari awal ketika domba datang kita flushing dulu flushing juga mas? kita berikan pakan yang super yang lebih baik nutrisinya kita pengobatan biasa treatment cacing halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Chris Chak Farming terima kasih buat teman-teman subscribe berchak farming yang setia menonton bahkan sampai selesai saya doakan sehat selalu lancar rejeki ini pokoknya salam seduluran nah kali ini teman-teman akan saya ajak untuk lihat-lihat cempe-cempe dan domba-domba di tempat ini kita akan kumpas dan kita akan semoga mendapatkan ilmu-ilmu baru ya teman-teman kita akan langsung masuk aja ya nah jangan lupa ya teman-teman di like, subscribe karena subscribe chak farming gratis nah ini ada luan-teman luan-teman iya jumpa kembali iya mas bisa masuk atau ini monggo monggo wah ini wah nambah populasinya kelihatan ini wah luar biasa ini dolar full bloat ya mas iya betul sekali jantannya kita jantannya gede banget yang kedua bobot pirau mas ini bobotnya yang ini estimasinya 90-100 kg mas luar biasa pejantan unggel ini ini di koloni dengan apa mas kemarin mas kemarin ini di koloni dengan full bloatnya sendiri dan juga dengan beberapa texel oh iya nah ini mau review di tempat ini ada persediaan gemba texel apa mas disini ini kita ada texelan kemarin dari medan mas kurang lebih ini udah positif bunting semua positif bunting ini mas bunting full bloat semua ini yang ini kandang untuk apa mas disini mas ini kandang untuk ibu dan anak wah laktasi ya mas yang disini betul ini laktasi semua laktasi berapa yang disini mas laktasi ini rata-rata kita laktasi yang pertama yang pertama beberapa paling yang cuma 3-4 ekor yang laktasi kedua ketiga berarti cempehnya yang itu blackhead itu F1 ya mas iya yang blackhead itu F1 mas kalau yang putih itu bagus banget yang putih itu teksel mas teksel mas teksel ini sekitar umur berapa yang ini mas yang itu baru 1 bulan kurang 1 bulan ya udah kelihatan gede betul sekali mas kalau yang ini berarti kandang kalau ini itu apa mas yang disini sama ini sama ini laktasi semua berarti yang kandang ini memang untuk khusus kantor ya laktasi betul sekali ini juga laktasi pertama juga yang ini mas sama kita jadikan satu kalau yang itu lokalan lokalan yang cempeh-cempehnya diumur berapa kalau mau dijual mas kalau kita untuk cempeh-cempehnya kita target jual di umur 6-8 bulan berarti dibuka ya boleh ya mas kalau temen-temen tertarik ada mau beli ya mas boleh nanti bisa dihubungi nomor yang tertera mas kalau kandang segini ini bisa berapa ini mas kalau untuk kandang ini satu kotak ini estimasinya cuma 12 ekor 12 ekor 12 ekor betul sekali dari kayu ya mas iya ini dari kayu nah disini berarti kalau yang ini pemberian pakannya juga sama ini mas berapa kali ini mas kalau ini pemberian pakannya sama cuma porsinya ditambahin aja porsinya ya laktasi ya khusus laktasi kita perbanyak untuk seratnya atau hijauannya kalau disini tambah suplemen enggak mas kalau kita tambah vitamin paling di awal bulan setiap awal bulan kalau yang ini mas ini sama juga ini mas kalau ini posisinya buntingan mas oh ini buntingan 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 jenis teksel nih ini sementara F1 mas F1 iya tapi ini yang supernya yang harga-harga supernya yang kita oh ini berarti bunting F1 super ya mas ini dijual gak mas ini ini sementara udah ada yang nawar sih mas oh berarti udah ada yang nawar betul sekali kalau belum tahu mungkin di harga berapa ini rangenya kita buka dari 4 sampai 5 mas ini udah banyak yang nawar juga mas udah beberapa orang udah dateng kesini dateng kesini untuk melihat barangnya berarti dikawinkan dengan yang dorper itu ya mas betul sekali jadi nanti ada ada buktinya mas kalau udah berhasil di udah bunting itu ada ada kita untuk sementara pengamatan kita menggunakan USG mas USG ada mas betul berarti nanti diberi hasil USG nya mas iya dan juga biasanya kita sebelum di berangkatkan nanti kita USG ulang USG ulang ya betul jadi teman-teman gak usah khawatir ini bunting gak itu dijamin ya mas betul kalau apalagi kalau yang mau ngambil sendiri itu bisa ngelihat langsung cara USG nya dan juga hasil USG nya nah ini teman-teman bisa silahkan lihat kondisinya ini perkiraan bunting berapa bulan ini estimasinya kemarin di USG di usia kehamilan 45 hari berarti estimasinya sekarang 2 bulan jalan mungkin bisa lihat stok lagi yang disebelah sana mas oh bisa bisa mas aduh nah ini stok ini teksel semua mas ini beberapa ada lokal lokalnya cuma 2 ekor betul ini usia berapa mas kebuntingan ini usia kebuntingan sama 2 bulan jalan kalau kita memang estimasi untuk USG di usia 45 hari ke atas gitu dan ini di range berapa mas kalau yang ini untuk texelnya sendiri range-nya di harga 3 juta ke atas tapi lengkap nanti ada recording-nya ya mas betul dan ada USG-nya buktinya ya mas iya betul sekali kira-kira ini bisa diantar kalau pesen ada yang dari luar daerah bagaimana mas kalau kalau untuk kalau untuk penjualan sendiri kalau kita sementara ini untuk keluar daerah Yogyakarta dan sekitarnya kita menggunakan pihak ketiga bisa ekspedisi mas ekspedisi ya mas nah mas Aynun kalau disini misalnya ada yang mau beli kira-kira kena ongkir gak mas wah untuk untuk wilayah Jogja dan sekitarnya itu gratis ongkir mas gratis luar biasa ini teman-teman gratis gratis ongkir ini nah kalau yang luar Jawa kalau untuk yang luar Jawa nanti dikenakan ongkir sesuai dengan ekspedisinya ya betul karena setiap daerah pasti beda-beda ya mas betul tapi yang pasti udah dijamin ya mas dari segi kualitasnya udah ada recordingnya juga ya mas sudah ada mas sudah lengkap kalau yang ini berarti perawatannya apa mas ini sehingga biar sehat-sehat ini mas kalau ini untuk perawatannya dari awal ketika domba datang kita flushing dulu flushing ya mas kita berikan pakan yang super yang lebih baik nutrisinya kita pengobatan biasa treatment cacing dan vitamin dan itu setelah itu kita kawinkan dan proses setelah proses kawin kita pisahkan kembali kita hasil USG kita berikan pakan yang berbeda nah mas Ainun ini untuk pakannya pakai pakan apa mas kalau kita pakannya pakai dua jenis yang pertama kita pakai hijauan dan juga pakan kering pakan kering tapi disini konsepnya enggak ngarit ya mas enggak kita tanpa ngarit tanpa ngarit ya mas dan ini pakannya ini full beli mas ini kita full beli mas pakannya masih untung tau mas masih mas pakannya berapa tahun tetap masih ternak ya buktinya betul sekali kita masih eksis karena memang walaupun harga pakan naik selama kita bisa memberikan kualitas pasti banyak iya luar biasa kenapa mas enggak pakai hijauan mas yang pertama satu kalau dari segi tenaga kosnya lebih besar mas lebih besar mas menurut saya lebih besar kosnya dan juga memang secara perhitungannya jadi kurang maksimal dan juga memang butuh lahan yang luas mas kendalanya ada di lahan yang luas dan disini sepertinya juga sewa ya mas betul lahan yang kita pendeng sewa lahannya sewa dan pakan juga beli tapi masih untung ya masih kita luar masih putar nah bagi teman-teman yang mau belajar perbolehkan ya mas boleh silahkan mampir-mampir kesini main ini daerah mana mas ini daerah Pakem Harjo Binangun iya Sleman tepatnya daerah istimewa Yogyakarta nah kemarin kan juga ini juga masih ada gunungnya masih lagi ada flu-flu ya mas lagi mulai aktif kembali ya semoga tetap kondisinya kondusif ya mas di tempat ini pertenakannya juga semakin maju lancar usahanya mas dan ternaknya pastinya sehat selalu ya mas betul oke mungkin ada sedikit penyemangat buat para pemula anak muda yang mau berternak mas monggo mas untuk para peternak-peternak baru atau peternak pemula dan khususnya kalau ula muda saya sarankan mulailah berternak dari sekarang jangan ditunda-tunda lagi karena dengan mulai berternak sekarang teman-teman bisa memahami apa masalah dan kendala dan solusinya lebih cepat dibandingkan menunggu nanti tentunya sambil kuliah nyata ya iya betul sekali oke makasih sudah memberikan informasi dan memberikan edukasi bagi teman-teman terutama subscribe bercak farming saya doakan pertenakannya semakin maju teman-teman jangan lupa untuk like subscribe dan komen di channel cak farming semoga channel kami bermanfaat buat anda semuanya salam sukses salam setelur dan salam masyik maturun selamat menikmati